Halo Sobat SML UMKM Center, di pagi hari ini kita kedatangan tamu dari Sanika Kopi. Halo teman baki, Pak Sono. Jadi, di kan kita lihat di sini, di meja, banyak yang unik ya? Apalagi ada, apa ini pak namanya? Kopi Kapsule. Oh, Kopi Kapsule. Kalau boleh tahu nih, kan kita sebagai orang Indonesia, terbiasa seperti Kopi Tubruk, yang gampang lah. Apalagi yang instan, instan Tubruk itu bagi kita praktis sekali. Nah ini, di sini ada Kopi Kapsule. Dan ini alatnya, boleh Bapak jelasin? Oke, baik. Kami dari PT Sanika Industria Sukses, kami saat ini fokus pada produksi Kopi Kapsule yang kompatibel dengan mesin Kopi Kapsule Nespresso. Jadi, kami UKM Binaan SML, itu kenapa terfokus pada Kopi Kapsule? Karena kami melihat kalau kami ikutan bermain di Kopi yang pada umumnya seperti Roasted Bean atau Kopi Tubruk, itu pemainnya sudah banyak. Jadi, kami juga berusaha mengangkat bagaimana caranya Kopi Indonesia ini bisa kami perkenalkan ke dunia internasional. Kalau kita hanya mengandalkan Kopi yang biasa, Kopi Tubruk dan lainnya, itu semua pemain Kopi seluruh dunia juga bermain hal yang sama. Tapi, setelah kita mengadakan riset, analisa pasar, untuk pasar domestik sendiri, Kopi Kapsule ini masih baru dimulai ya. Sedangkan untuk di pasar global, terutama di Eropa dan Amerika, itu sudah 10-15 tahun terakhir lah. Sudah familiar bagi mereka ya? Iya, sudah familiar. Kendala utamanya adalah pada penggunaan mesin ini. Di Indonesia harganya masih cukup mahal ya. Jadi, mungkin penggemar Kopi Indonesia masih terkenala dengan tersedianya mesin ini. Sedangkan untuk di luar negeri, ya harganya ya, ya relatif murah lah. Sudah. Buat mereka ya, sudah biasa. Jadi, kalau kita lihat, Kopi Apsule ini, yang kami produksi ini dari bahan bakunya aluminium ya. Tutupnya juga aluminium. Ada beberapa jenis, ada yang aluminium, ada yang plastik. Plastik juga ada yang sekarang diproduksi itu biodegradable plastik. Jadi, dia bisa mengurai sendiri. Dalam waktu 6-8 bulan itu, dia bisa mengurai. Lebih ramah lingkungan. Sedangkan keunggulan dari aluminium sendiri adalah dia kuat, tahan panas. Karena ini mesin Nespresso ini, kalau kita lihat pada saat kita dimasukkan, kita demo A. Oh ya. Praktis sekali, cukup mengisi air di belakang. Kita masukkan ini, terus tinggal mau pilih, kita mau biasanya pakai espresso atau lungo. Dalam artian, lungo itu airnya lebih banyak, singkatnya. Oke, kita pakai espresso dulu ya. Ekspreso dulu ya. Biar lagi manasin airnya. Jadi, untuk sebenarnya, kita kan cuma tahu di sini, untuk adanya kopi kapsule itu di sosial media ya. Iya, betul. Dan, dari Bapak sendiri, brandnya bukan hanya kopi kapsule, tapi di sini juga ada yang biasa kita temukan di pasar-pasar. Betul. Ada kopi tubruk bisa? Ini kata yang kami bawa ini, kopi giling halus ya, untuk kopi buruk-buruk. Jadi, dari Sabang sampai Merauke itu kami berusaha bermitra dengan petani-petani kopi yang punya produk kopi yang bermutu ya. Mungkin secara sistem kerjanya sama kayak mesin biasa ya? Iya, mesin espresso biasa dengan tingkat akurasi yang cukup tinggi ya. Kalau kita mesin espresso itu kan kita butuh skill latihan ya. Iya. Kalau mesin espresso, kepadatan grindnya. Iya, tappingnya. Jadi, itu butuh skill khusus. Sedangkan ini, kita cukup masukkan kapsule, mencet, bisa menghasilkan kopi setara dengan mesin espresso. Kalau dilihat ini, ini kremanya nih. Boleh saya coba, Pak? Boleh. Balanced ya? Balanced ya? Balanced, nggak ada perbedaannya. Mungkin kalau misalnya kita di cafe-cafe lah kita sebutinya. Itu kita akan menemukan perbedaan tergantung orangnya. Skillnya, betul. Nah, itu makanya pada saat memproduksi ini kami memperhatikan selera orang secara umum ya. Dalam artian rata-rata orang itu maunya kayak apa sih? Rata-rata mungkin nggak terlalu suka asem ya. Atau ya ini kalau, makanya kami memproduksi yang ini kopi organik. Itu dengan tingkat kematangan itu dark. Tidak bisa medium. Kalau medium, dia akan masih ada asem ya. Dan kami sesuaikan juga dengan fungsi mesin espresso ini. Karena kalau kita perhatikan mesin espresso biasa itu, Pressure-nya itu paling 15 PSI. Kalau ini 19 PSI. Jadi lebih tinggi pressure-nya. Jadi kita perhatikan juga, makanya tadi pada saat selesai kremanya bagus kan? Iya. Kita lihat, kalau tadi yang espresso ya. Kita coba yang sekarang lungo. Lungo ini airnya lebih banyak. Praktis sekali masukkan. Untuk dari isiannya sendiri, Bapak ngambil dari mana? Saat ini kami bermitra dengan petani kopi organik dari Bandung Selatan. Dari Bandung Selatan. Yang sudah bersertifikat organik ya. Tapi tidak hanya itu kita juga bermitra dengan petani kopi di Gayo. Terus di Ijen, Bromo, dan di Malabar. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur kita ada. Ini kalau kita lihat kremanya juga oke banget. Untuk yang lungo. Bisa dilihat. Konsistensi kualitas itu tidak usah diragukan lagi. Dalam artian kalau kita ke cafe, Belum tentu orang yang sama bisa menghasilkan rasa yang sama. Iya betul. Boleh saya coba yang ini? Oh silahkan. Belan sih. Enggak ada perbedaan rasa yang stabil kan? Stabil kan? Padahal komposisi airnya sudah berbeda. Jadi mesin ini memang canggih sih Nespresso itu. Itu menciptakannya juga canggih. Jadi kita ya tinggal produksi di sini dengan biji kopi yang bisa di request juga sama pembeli dalam MOQ tertentu ya. Itu mereka tinggal menikmati. Oh saya tiap hari mau minum gayu. Oke bikin. Ini kita bisa. Jadi Bapak sendiri nih di UMKM ini sudah berapa lama? Kalau dari PT Sanika sendiri itu akhir 2021. Tapi sebetulnya PT Sanika itu merger dari beberapa UKM kopi di Tangerang Selatan. Jadi brand awal kami adalah sepeda kopi. Sepeda kopi itu dari tahun 2020. Setelah apa sejak pandemi ya kita mulai. Justru orang pandemi pada bubar kita mulai usaha di awal pandemi. Jadi setelah itu kita penetrasi pasar. Terus kita juga ketemu dengan beberapa UKM yang satu visi. Akhirnya kita merger bergabung jadi satu entitas namanya PT Sanika Indonesia Sukses. Dan Sanika itu sendiri tidak hanya terbatas pada produksi kapsul. Tapi juga dari Green Bean, Roasted Bean, Drip Bag. Kopi kapsul juga bisa produksi. Berarti kesan Bapak apa yang sudah Bapak rasakan selama ada di UMKM ini? SML UMKM Center. Oke. Sejak awal tahun 2022 kami dibina oleh SML UMKM Center. Dan selama mengikuti pelatihan-pelatihan hingga saat ini. Itu kami memperoleh banyak pengetahuan ya. Tidak saja hardware tapi juga softwarenya. Dalam artian kami mempelajari masalah keuangan. Kami mempelajari masalah psikologi berbisnis. Terus juga cara branding yang baik. Bagaimana packaging yang benar. Bagaimana itu kami pelajari. Ya kami berharap bisa mengikuti sampai selesai ya. Bisa mendapatkan semua manfaat-manfaat yang disediakan oleh SML UMKM Center ini. Untuk berikutnya kita bisa tahu bagaimana caranya kita untuk bisa membeli produk-produk Bapak sendiri. Oke. Kalau untuk membeli sampai saat ini baru sebatas lewat website ya. Sama Instagram. Untuk offline-nya masih dari rumah sendiri. Karena baru UKM kami. Kedepannya kami sedang mencari tempat yang strategis untuk bisa membuka toko offline-nya. Kalau boleh tahu website-nya itu dari mana? Website-nya itu www.sanikaindonesia.mystrikingly.com Masih panjang ya. Kalau Instagram-nya pt.sanika-indonesia Oke baik. Jadi untuk kalian yang mau membeli ada produk kopi yang banyak sekali di sini. Apalagi jarang-jarang nih sekelas UMKM sudah ada kapsul kopi. Jadi tinggal di order aja atau langsung hubungi Bapaknya sendiri. Baik. Bisa hubungi kami di 0812-9357-6589. Itu dia. Terima kasih. Jadi terima kasih Bapak atas kunjungannya hari ini untuk demonya. Dan dua gelas kopi untuk saya. Mantap. Terima kasih. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.